eh kok di.. rokok rokok baru nyanyar 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 baru apa mas eh, rokok bu, slow iya 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 jadi teman teman Arya yang mana? rokok rokok? rokok? OP ini rokok OP ini rokok OP apa? terus tak tahu kan? saya tahu itu ini rokok apa nih? ini dari gudang garam rokok 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 jaman itu ada gudang garam yang di rokok rokok bermurah mas wah ya nanti ya saya jelas rokok Arya rokok tahun tahun TAPONGKOR jadi tahun dulu lama sekali berarti tua ya jadi arasanya kenapa buat rokok ini? yang pertama dikala waktu jaman Belanda itu kira-kira berapa tahun yang lalu ya? setengah abad padahal yaa nah jadi rokok itu yang dibuat oleh Belanda itu sangat mahal nah sehingga ada inisiatif dari warga dari masyarakat Indonesia sendiri itu membuat rokok OPEN belum masyarakat nah ini yang mana rokok jadi abad mereka akan berlentas berarti? ada ruaaah berarti kreatif ya daripada mereka berarti laram berarti bukan yang berlentas berlentas atau yang 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 berlentas berarti ada rokok OPEN dari kulitnya janggung muka lumayan berarti yang berlentas 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 berbah out berlentas 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 berarti selam tau dulu puluhan dua 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 5.000, 6.000 berarti 500an saya buat kurangi sarboni kurangi 2 seket, betok seket lah oh iya betok seket berarti tabur sarboni lah kalau apa dulu ada tapi sebelum ini itu di dalamnya itu isinya serbut rambutnya jagung juga rambutnya juga apa 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 wuh lemah wuh dari asapnya ini enak gak? dari asapnya enak ini enak ya kayak kampuannya huuuuuh perih ke mata juga kampuan jadi berhubung dari kulit jagung jadi hidupannya itu lebih ekstra kalau misalkan korek kita itu korek biasa itu ini yang saya potong nih hahaha buat sempal iya hahaha maka tau maka tau pada kukangku hahaha maka aku ini jadi jangan lupa kacau enak 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 aduh tuh Sarah serku enak iya iya ya aneh enak kini lobenya ya mas jadi serku gak digini ya Sarah hahaha tapi rasanya agak ambar ya ambar Gitu, kayak... Mereka tidak menarap. Ri, ri. Seri? Seri. Oke. Dari kamu seri ya. Tapi enteng. Jadi dari bikini itu seri tapi enteng. Langsung kau otak ya. Otak. Mas. Gering-gingan mas wak. Rasanya ini enak. Enak tapi seri. Iya bener katanya Vikri. Seri. Sama ya. Seri tapi enak. Susah lagi di sedotnya. Kalau yang Vikri ini kan empuk. Iya. Enak. Jadi empuk tapi seri. Ini udah seri, susah lagi di sedotnya ini. Oh susah ya? Hmm. Karena kurang rapet mungkin ya. Hmm. Harus diulang-ulang. Oke. Ayo emang. Adinya coba nangko. Hmm. Enak. Enak becah ya. Enjir. Enak. Enak celok. 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 Biasanya ngering celoknya ya. Enak aja celok. Aduh terimakasih. 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 Ngebir ya. Ngebir sore sore ini. Beer brand. Beer brand. Eh. Jadi. Ini paling cocok. Biasanya pakai kopi. Hmm. Jadi temen-temen kalau merokok ini. Kalau udah ada kopi. Ehm. Biasanya itu. Kurang. Gimana gitu. Eh. Songkok mentah ada kopi. Berarti pada naring A rokok. Taduk kopi. Ngebir. Lemak. Ntar kering ajar jit. Hahaha. Gimana rasanya? Lu lemak mau manjin ya boi. Pesan. Ya. Oke. Hahaha. Bentar. Lu mau tanya. Lu mau penasaran. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Gimana rasanya? Gimana rasanya? Gimana rasanya? Ah. Jadi begini ceritanya. Pada zaman dahulu. Itu petani jagung itu sangat banyak sekali. Sehingga orang memanfaatkan apa yang ada. Jadi kebanyakan itu daerah kita ini adalah daerah gersang. Yang cocok tanamannya itu adalah jagung. Jadi kulit jagung itu diambil. Dijadikan rokok. Dulu belum masih ada tembakau ya. Itu biasanya dipakainya di dalam kulit jagung ini. Itu kulitnya. Eh. Apa? Bulunya tembakau. Bulu. Anu. Maksudnya rambut. Rambut jagung. Rambut jagung. Rambut jagung dan kulitnya dari jagung. Serba dari jagung. Dan jagungnya itu sendiri dibuat gue ganggu. Jadi biasanya kalau nyemin itu pakai jagung. Nah dan rokoknya pakai ini. Ada namanya juga kopi jagung. Kopinya itu ditumbuk dengan dicampur sama jagungnya. Kalau beli di mana? Kalau beli di ini. Di tuku-tuku. Pelontongan ya. Tradisional memang. Tuku-tuku kecil. Biasanya di desa-desa ya. Tapi kalau di tuku-tuku yang. Kayak soalayan. Apa yang. Maret-Maret. Maret itu. Oh Maret-Maret. Awboh. Desember. Awboh. Desember. Iya. Ada disitu. Temen-temen kalau mau cari rokok ini. Itu di. Toko-toko paracangan. Paracangan. Aduh. Paracangan itu apa itu mas? Paracangan itu toko kecil. Di teresa-desa itu biasanya ada. Jadi kayak toko sembako ya mas ya. Ah toko sembako. Jadi. Temen-temen kalau misalkan butuh. Toko rokok ini bisa. Kuputi saya. Tabuk gilap. Harganya Rp5.000. Ke saya itu Rp6.000. Weh galak buteh. Rp6.000. Rp4.000. Oke. Berarti. Hai. Hai. Yara. Cukup ya. Iya. Bungkusnya. 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 Yaudah. Yuk. Kita selesai sampai disini. Jadi. Mengenai rokok ini. Cukup disini dulu temen-temen. Nanti sampai jumpa di temen selanjutnya. Review-review selanjutnya. Jadi. Tidak cuma rokok ini. Tidak cuma rokok opet. Atau klobot. Ya. Opet itu bahasa Maduranya. Klobot itu bahasa Jawanya. Jadi artinya. Rokok. Jago. Makasih. 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 Ayas. Alakualum.